Oh hayo binasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania Oke guys, balik lagi dengan pembahasan kita di One Piece Yang mainnya pada konten kali ini Aku mau ngajak kalian nih untuk mengobservasi salah satu karakter yang kemunculannya itu sebentar banget Tapi dalam sekejap kemunculannya itu ya memunculkan begitu banyak asumsi Ya, siapa lagi kalau bukan Imsama guys Kenapa pembahasan dia itu sangat menarik untuk kita kulik lebih jauh Ya, semua ini mengingat karena One Piece sendiri guys sudah memasuki Final Saga ya guys Jadi, cepat atau lambat kita bakal melihat bagaimana peran Imsama kedepannya Terlebih lagi gak sedikit dari kita yang beranggapan Misal selain Kurohige, Imsama ini akan menjadi pihak yang digadang-gadang guys Bakalan menjadi last villain di One Piece nantinya So, informasi penting gak penting apa nih yang udah aku kumpulkan terkait dengan Imsama khusus untuk kalian Hmm, udahlah ya, jangan kebanyakan bahasa bahasi Langsung aja kita menuju ke kontennya guys Let's go! Oke, pembahasan pertama malah kita awali dengan yang paling sederhana dulu Ya, wujud atau penampilan dari Imsama itu sendiri Imsama pertama kali diperlihatkan di Ark Revery guys yang sangat-sangat sebentar itu Dan Ark itu berada di tengah-tengah Akwano Di situ juga kita diperlihatkan bagaimana dari pimpinan dari seluruh dunia berkumpul di Marjoa Nah, di saat itulah Imsama muncul Imsama yang sedang asik di suatu ruangan atau mungkin agak terlihat seperti kayak taman bunga ya guys Tiba-tiba aja dipanggil untuk menduduki tahta tertinggi guys Dan sayangnya kita itu gak diperlihatin wujud sepenuhnya itu kayak mana Karena udah sensei cuma nunjukin Imsama itu dalam bentuk siluet doang Dan juga Imsama itu diperlihatkan menggunakan jubah yang sangat panjang Dilengkapi dengan sebuah makota dengan empat paku tajam yang menjulang ke atas guys Dan semisal kita lihat secara sekilas nih Imsama ini termasuk karakter dengan perawakan yang terbilang Hmm, mungil sih Dan juga dengan bajunya yang serba panjang ini Gak sedikit nih guys Para penggemar One Piece berpendapat bahwa Imsama adalah perempuan Wow, ya Tapi ya ini One Piece gitu Kalian boleh lah berasum siapapun bebas sebebas-bebasnya Gak masalah juga ya kan Imsama ini selain sosoknya yang misterius guys Di antara semua wujud yang sangat dirahasiakan oleh Oda Sensei Ada satu nih yang diperlihatkan cukup gamblang guys Yaitu sorot matanya Imsama ini mempunyai sorot mata yang terbilang unik Atau kalau aku bilang itu kayak mirip sama pola matanya Mihawk ya guys Aku gak tau sih maksud dari mata itu gimana Apakah ada sesuatu yang istimewa Tapi kita coba bahas di poin kekuatan aja nih Untuk perihal matanya Imsama guys Oke Selain penampilan yang menunjukkan sesuatu hal yang misterius Ada poin lain yang membuat penggemar One Piece itu berpikir setengah mati Kalian tau apa? Ya soal kedudukannya sebagai sosok terhormat sekalipun di depan Gorose guys Ya sebelum kemunculan Imsama banyak dari kita meyakini nih Kalau Gorose adalah pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintah dunia Terlihat dari mereka yang beberapa kali ditunjukin itu Membuat keputusan genting secara sepihak guys Dan gak ada yang bisa membantah mereka kan Tetapi keyakinan tersebut dipatahkan dengan munculnya Imsama Begitu Imsama ini hadir Imsama itu menduduki suatu tahta kosong Yang disebut-sebut gak boleh disentuh oleh siapapun Karena singgah sana tersebut layaknya simbol sang penguasa dunia guys Dan Imsama adalah sosok yang menuju singgah sana tadi Diiringi dengan semua Gorose yang bertekuk lutut di hadapannya Artinya udah jelas dong Bukan dirinya lah yang menjadi otak dari seluruh tindakan pemerintah dunia guys Gorose itu bisa dibilang sebacam menteri lah Alias orang-orang kepercayaannya aja Sehingga membuat para tetua ini ya tetap gak memiliki daya untuk melawan Imsama Semisal Imsama ini adalah pemegang jabatan tertinggi guys di pemerintah dunia Itu berarti dirinya juga erat hubungannya dengan apa yang ada di masa lalu Pemerintah dunia ini menjadi pihak yang sangat anti Jika ada satu pihak lain yang mencari tahu terkait dengan masa lalu Entah itu tentang abad kekosongan, perang di masa lalu, kerajaan kuno, senjata kuno, hingga poneglip Mereka itu melarang semua itu dengan alasan yang gak pernah kita ketahui gitu Berbagai tindakan kejam seperti Buster Call pun bisa mereka lakukan demi menegakkan aturan tersebut Tentu aja semua tindakan itu dikepalai oleh satu suara, yaitu Imsama Tapi pertanyaannya, kenapa Imsama sebegitu melarang? Jawaban yang bisa kita asumsikan saat ini adalah keterlibatan besar Imsama dengan masa lalu guys Artinya, Imsama adalah orang yang mengetahui atau saksi atau mungkin dia adalah pelaku dari apa yang selama ini disembunyikan Sehingga terungkapnya berbagai rahasia dunia itu akan mengancam apa yang selama ini dia jaga dengan susah payah Yaitu kekuasaan atas seluruh dunia Lalu, diantara sekedar mengetahui, saksi, hingga pelaku Lebih ke arah mana nih guys, Imsama sebenarnya? Di sini bagian menariknya sih Aku kayak berpikir lebih prefer kalau Imsama ini adalah pelaku dari kejadian di masa lalu Artinya, di abad kekosongan dirinya lah yang mengepalai pemberontakan demi mengalahkan kerajaan kuno Serta Joy Boy di masa lampal Oleh sebab itu, tatanya itu nggak terpatahkan sekalipun telah berganti zaman gitu guys Kemudian apa yang membuatnya hidup begitu lama? Jika dia memang telah hidup di masa tersebut Ini yang masih menjadi pertanyaan kita semua sih Akan tetapi, keabadian itu bukan sesuatu hal yang mustahil di dunia One Piece ya guys Salah satu cara terkenal untuk membuat seseorang abadi adalah Ia dengan pengorbanan pemakan buah iblis Ope-Ope Nomi Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau bakalan ada ras yang dapat berumur panjang Dan mungkin aja Imsama adalah salah satunya Ya, who knows? Kita nggak pernah tahu kan Sehingga skenario yang ada di kepala kusat ini nih Menyebut Imsama adalah musuh utama Joy Boy guys Dan ini diperkuat dengan topi jerami raksasa yang sempat diperlihatin bersama dengan Imsama Anggapanku topi jerami ini ibarat kayak cindera mata Atau lebih simpelnya kayak buah tangan lah dari keberhasilan Imsama mengalahkan sosok penuh kebebasan tersebut Awalnya kita mungkin dihapusin tujuh keliling ya kan dengan topi raksasa ini Namun mengingat Gear 5 guys bisa mengubah Luffy menjadi raksasa Dan Joy Boy yang diasumsikan memakan buah iblis nikah sebelumnya Ya bisa aja melakukan tindakan yang sama dan kemudian topi jerami tersebut disimpan oleh Imsama Dan semua asumsi ini bisa dipatahkan kalau memang Joy Boy kenyataannya bukanlah pemakan buah iblis nikah sebelumnya Atau memang Imsama bukan salah satu karakter yang abadi di dalam serial One Piece So menurut kalian apa hubungan Imsama dengan masa lalu guys? Nah tapi kita ke bagian menarik lainnya aja kali ya Yaitu soal kekuatan Imsama Sebagai sosok yang digadang-gadang jadi dalang runtuhnya kerajaan kuno Serta munculnya era pemerintah dunia seperti sekarang Tentunya kekuatan Imsama itu sama sekali gak bisa kita remehin Di luar kekuatan, di luar kekuatan fisiknya yang jadi misteri pun Kekuatan politik atau kekuasaan yang dia miliki aja udah cukup kayak ngebuat berbagai kacauan gitu Dan sebenarnya gak menurut kemungkinan juga semisal Imsama ini bukanlah sosok yang bertarung sepenuhnya Ya alias dia ini lebih ke orang yang mengatur kebijakan dan bermain di balik layar guys Dan kalau ini benar, alih-alih punya kekuatan yang dasyat Bisa aja Imsama itu menjadi orang yang sangat cerdas Dimana setiap kebijakan ataupun strateginya itu dapat membawa kemenangan Sekarang coba kalian pikir baik-baik guys Amunisi kerajaan kuno di masa lampau, kemungkinan itu mereka punya buah iblis nikah Terus beberapa senjata kuno sepertinya juga mereka miliki gitu Hingga suku-suku hebat juga bisa bersatu pada mereka gitu guys Lantas gimana kok mereka ini pada akhirnya bisa jatuh? Jawabannya, di luar kekuatan pemerintah dunia saat itu yang seimbang Bisa aja mereka ini punya sosok ahli strategi guys Dan Imsama yang berkemungkinan bisa jadi sosok tersebut Karena itu setiap rencana dan kebijakan Imsama selalu diandot oleh Gorose Tapi balik lagi, ada kemungkinan juga kekuatan lain yang bisa dia miliki Yaitu kekuatan yang berasal dari matanya guys Ini murni dari pandangan aku pribadi aja sih Misal kalian perhatiin ini Oda Sensei guys, ketika memunculkan siluet Bakalan sangat jarang banget memunculkan sorot mata Bener lah Dan untuk kasusnya Imsama ini agak spesial Karena sorot matanya Imsama diperlihatkan dengan sangat jelas Seolah-olah Oda Sensei itu kayak mau mengirim asumsi ke kita gitu Kayak ngodein bahwa ada sesuatu yang istimewa nih pada matanya Imsama Dan di One Piece sendiri juga bukan serial yang terkenal sama kekuatan mata ya kan Salah satu yang terkenal ras berkekuatan mata adalah ras Three Eyes Yang disebut bisa membaca poneglyph Tapi di luar itu jarang banget coy Sehingga kemunculan sorot mata ini menjadi ya 50-50, 50-50 Apakah murni sekedar menambah kesan dramatis Atau memang ada maksud lain dari Oda Sensei Well, menurutku sih memang ada maksud lain sih guys Oke, kita lanjut lagi Sekarang nih, Imsama menjadi sorotan Karena beberapa tindakan kecilnya Memberi kekhawatiran pada para penggemar Ketika Imsama merobek beberapa tokoh seperti Shirahoshi, Kurohige, dan Luffy guys Sedangkan Vivi diperlihatkan belum dirusak Adakah maksud lain dari tindakan ini? Hmm, jelas ada sih Hampir keempat orang tersebut punya hubungan erat dengan masa lalu Kurohige dan Luffy sebagai orang yang menyandang nama D Dan Shirahoshi sang posaidon dan Vivi ini sang putri nevertari Keempat orang ini guys Seolah-olah menjadi pilar dari ketersambungan rahasia di masa lalu Karena itulah Imsama itu udah mewanti-wanti keempatnya Khususnya sih, ya Luffy gitu Yang mengingatkan sosoknya pada pemilik topi jerami raksasa Karena sembari memegang poster Luffy, Imsama itu langsung pergi menemui topi jerami raksasa Yang diperlihatkan udah sedikit membeku ini guys Dan hal ini masih diperparah lagi dengan informasi kalau Luffy adalah pemakan buah iblis Gomu Gomu Nomi Alias Hito-Hito Nomi model nikah So, menurutku tindakan yang menjadi prioritas Imsama saat ini menurutku ada dua sih guys Pertama, yaitu menangani pasukan revolusioner Karena adanya dugaan keterlibatan Sabo akan menghilangnya Vivi Dan sebagai pihak yang jadi oposisi dan nyolong start untuk merebut Vivi Imsama ya jelas gak bakal diem gitu Sedangkan yang kedua, membunuh Luffy secepatnya guys Karena bagi pemerintah dunia, buah iblis nikah serta Will of D Jadi momok yang paling mengerikan bagi mereka saat ini Dan sebelum aku menutup konten observasi ini Ada fakta tambahan soal Imsama guys Nama Imsama diduga diambil dari legenda Nordic Dimana kata Im adalah nama raksasa Apakah ada keterkaitan tertentu antara Imsama dengan suku Elba Kita perlu menunggu lebih sabar guys Ya, mari kita bersabar Oke mungkin itu dulu pembahasan menarik kita terkait dengan Imsama sih Ya informasi ini penting gak penting ya Terserah kalian juga sih Tapi kalau kalian punya informasi yang lain ya Udah tulis aja di kolom komentar Oke, kita discuss bareng nanti So, see you again next time Adiosi Karamelostis of everyone Salam Animunia